Salam Christmas Miracle, Mujicat Natal. Sudah kondikasi oleh Kristus, kita pada program Mujicat Natal ini akan belajar mendapatkan inspirasi tentang lilin Natal. Seperti yang kita tahu, semua perayaan Natal selain dinyanyikan lagu Malam Sunyi Senyap, Bintang-bintang Gemerla, setiap dinyanyikan lagu Malam Natal, Malam Kudus, pasti MC berkata, lampu dipadamkan. Karena begitu lagu itu dinyanyikan, sangat haru, sangat khidmat, lalu prosesi lilin dinyalakan. Sudah laku, dalam program ini kita akan mendapatkan inspirasi tentang lilin Natal yang luar biasa pasti akan memberkati kita. Apa saja inspirasi lilin Natal buat kita semua? Lilin adalah gambaran dari sebuah terang. Seperti kita tahu, orang macu sempat kehilangan arah di mana Yesus dilahirkan. Namun ada terang bintang yang ke arah Bethlehem. Itu menjadi terang di tengah kegelapan mereka sedang tidak ketemu jarang. Hari-hari ini dunia sedang dalam kegelapan. Bahkan gelap yang sangat gelap. Namun jangan lupa, Yesus adalah terang dunia. Seberapa besar pun kegelapan di alam semesta ini tidak bisa menutupi terang. Gelap tidak pernah menang melawan terang. Pada akhirnya terang pasti berkemenangan. Segelap apapun gelapnya dini hari. Kalah dengan fajar menyising, lenyaplah sang kegelapan itu. Hari-hari ini mari kita belajar seberapa gelapnya kehidupanmu. Gelap segelap apapun ada terang Yesus untuk hidupmu. Lilin juga bicara tentang pengorbanan. Sementara Lilin dinyalakan, dia terbakar untuk menerangi. Yesus telah berkorban buat kita. Mari kita juga bukan hidup main-main, biasa saja. Tapi siap berkorban untuk juru selamat kita. Untuk kita setia kepadanya selama-lamanya apapun yang terjadi. Sudah raku, Yesus adalah terang dunia. Yesus sanggup menerangi kegelapan segelap apapun di dunia ini. Sewaktu kau menerima Yesus, kau menerima terang. Mari jangan takut dengan kegelapan hidupmu. Karena kau terima Yesus, kau terima terang. Sehingga hidupmu, keluarga mu, wasa depanmu penuh dengan terang kemuliaan Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata di dalam Injil Matius bahwa kita bersama dia adalah terang dunia. Mari kita menerima terang sekaligus menjadi terang bagi dunia. Sendiri kita gak bisa, bersama Yesus kita dimampukan. Keluar dari kegelapan, menerima terang, sekaligus menjadi terang bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara kita. Selamat menjadi terang. Salam. Mujicat Natar Terima kasih. Terima kasih telah menonton.